Alasan Bawaslu tak bisa tindak Ganjar, Anis, dan Prabowo meski ketiganya sering safari. Badan pengawas pemilu mengungkapkan alasan para bakal calon presiden seperti Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, dan Prabowo Subianto tidak bisa ditindak meski ketiganya kerap melakukan safari atau silaturahmi politik dengan masyarakat. Anggota Bawaslu Loli Suhenti menjelaskan, saat ini merupakan waktu untuk sosialisasi yang bisa dilakukan oleh partai politik peserta pemilu. Hal tersebut juga bisa dilakukan oleh bakal calon legislatif dan sejumlah toko yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden pada pemiliu 2024. Sosialisasi ini memang kesempatan partai untuk memperkenalkan nomor punggungnya, memperkenalkan partainya tanpa harus masuk ke ruang-ruang kampanye, kata Loli di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Minggu. Dia menjelaskan, bahwa forum Tri Patrier menyepakati adanya batasan bahwa sosialisasi boleh dilakukan tanpa adanya ajakan untuk memilih. Kampanye itu kan kegiatan untuk meyakinkan, cara meyakinkannya ngajak orang. Nah, di sosialisasi ini tidak diperbolehkan. Ujat Loli. Mengenai bakal calon presiden, dia menegaskan saat ini belum ada calon presiden definitif karena pendaftarannya belum dibuka KPU. Dengan begitu, Ganjar, Anies, dan Prabowo belum dianggap sebagai peserta pemilu. Kan calonnya saja belum ada, ger banget orang-orang tiba-tiba mendeklarasikan calon presiden, uang masih proses, ucap Loli. Merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Loli menyebut para tokoh yang belum menjadi peserta pemilu tersebut tidak bisa ditindak oleh Bawaslu. Meski begitu, dalam konteks menjaga kondusivitas, Loli mengaku pihaknya bisa menggunakan mekanisme penjagaan dengan mengimbau dan mengingatkan para tokoh tersebut melalui partai politik. Terima kasih telah menonton!